Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Beberapa anggota PBB yang melakukan penggalian makam dan juga ikut di dalam ambulan. Dan saat ini Tribun Network dapat diinformasikan bahwa peti jenajah dari Brigadir Yusua telah dibawa ke dalam ruang jenajah dari dalam ambulan. Dan saat ini pihak keluarga, tim forensik dan juga dari pihak Mabes telah berada di dalam area rumah sakit dan segera akan dilakukan proses autopsi. Proses autopsi sendiri akan dilakukan oleh sekitar 7-10 dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan saat ini Tribuners suasana di lokasi pemakaman cukup ramai, padat. Terlihat dari warga, beberapa warga dan juga media dan juga dari area kepolisian Memenuhi atau memadati area rumah sakit tribunersi. Ini bisa kita lihat kepadatan dari para masyarakat dan warga yang ingin menyaksikan proses autopsi di rumah sakit umum daerah Sungai Bahar Tribunersi. Dan tadi Polda Jambi, Kapolda Jambi kemudian dari Mabes juga sudah hadir di dalam rumah sakit umum daerah Sungai Bahar Tentunya untuk menyaksikan proses autopsi. Saat ini saya dapat informasikan bahwa peti jenazah sudah diturunkan dari dalam ambulan dan juga sudah dibawa ke dalam ruang autopsi. Dan rencananya proses autopsi akan dilaksikan beberapa saat lagi tidak membutuhkan waktu lama dari awal mula diturunkan. Proses autopsi sendiri akan berlangsung sekitar 2, 1 hingga 2 jam atau ini tergantung dari kondisi jenazahnya apakah masih butuh ataupun kondisinya sudah sedikit membusuk tentunya. Dan ini kita akan menunggu hasil dari proses autopsi setelah beberapa jam nanti. Kita berharap bahwa proses autopsi ini berjalan dengan lancar dan tidak mendapatkan hambatan apapun dari segala hambatan. Kita lihat dari pengamanan, pengamanan dari kepolisian sudah berada di lokasi sejak tadi pagi. Dan ini kita bisa lihat para masyarakat, warga sudah berkumpul di lokasi ini untuk menyaksikan proses autopsi di rumah sakit umum daerah. Tentunya masyarakat juga penasaran bagaimana akhir dari atau bagaimana proses autopsi yang dilakukan di rumah sakit umum daerah. Dan nantinya tirai ini seperti yang bisa kita saksikan di depan kita tirai ini dalam proses autopsi nanti akan ditutup tribuner sehingga masyarakat, media, ataupun orang yang tidak berkepentingan itu tidak dapat melihat atau menyaksikan proses autopsi. Proses autopsi hanya boleh disaksikan dan dilakukan oleh tim forensik atau dokter forecic yang sudah ditentukan. Bahkan dari pihak keluarga itu hanya satu orang yang diperbolehkan untuk melihat proses autopsi. Tentunya nanti kita akan update perkembangan lagi bagaimana kapan proses autopsi, jam berapa dilakukan dan juga jam berapa selesai kita akan terus update tribuners. dikonfirmasi juga yang hadir pada hari ini ada Kadif Humas Polri, kemudian dari Komnas Am yang ikut menyaksikan dan ikut mengawal kemudian dari Polda Jambi, Polres Moral Jambi dari Mabes Polri juga tentunya kemudian dari dokter forensik dan juga dari tamu penting lainnya dari pusat tribuners. Di lokasi ini kita tidak dapat melihat apa yang dilakukan dari tim forensik, tim dokter ataupun dari keluarga karena memang awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari posisi ini tribuners. kita tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan saat ini setelah diturunkan dari ambulan. Ini kita lihat situasi, kondisi di dalam area rumah sakit juga sudah dipenuhi baik personil kepolisian dari Mabes juga dari keluarga dan juga dari awak media. Dan di luar dari di rumah sakit banyak masyarakat yang penasaran.